Amerika Serikat membantah jika pihaknya disebut membeberkan informasi intelijen tentang lokasi Jenderal Rusia di medan perang pada Kamis 5 Mei 2022 lalu. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh jurubicara Pentagon John Kirby. Atas pernyataan itu, Amerika Serikat juga menyampaikan bahwa target Ukraina menenggelamkan kapal Rusia sebelumnya juga tak ada campur tangan dengan Pentagon. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 6 Mei 2022, John Kirby tak membantah jika AS memasok pasukan CAIF dengan intelijen militer. Hal itu dikonfirmasi untuk menanggapi laporan New York Times tentang dukungan Amerika Serikat untuk militer Ukraina. Namun, dilansir dari Reuters dari pihaknya hanya membantu untuk Ukraina mempertahankan negaranya. Melalui pernyataan terpisah, media Amerika Serikat melaporkan bahwa AS telah berbagi informasi intelijen. Terlebih, hal itu dapat membantu Ukraina menenggelamkan kapal perang Rusia Mokswa bulan lalu. Pejabat anonim dalam sebuah cerita mengatakan Ukraina bertanya kepada AS tentang sebuah kapal yang berlayar di Laut Hitam. Di mana, lokasinya pun dibantu dikonfirmasi oleh AS dan diidentifikasi sebagai kapal Mokswa. Namun, AS mengaku tidak tahu bahwa Ukraina akan menargetkan kapal andalanya. Kemudian, Ukraina secara khusus berhasil menyerang posisi komando Rusia. Berdasarkan laporan pekan lalu, Ukraina nyaris menyerang lokasi di dekat garis depan di wilayah Donbass. Diketahui di mana jenderal top Rusia, yakni Valery Gerasimov, diakini mengunjungi pasukan. Pasukan Ukraina mungkin telah menembaki lokasi hanya beberapa jam setelah Gerasimov pergi. Mengutip dari pejabat senior AS yang tidak disebutkan namanya dalam laporan New York Times yang dibantah gerbi, pejabat itu mengatakan dari sekira selusin jenderal Rusia yang dibunuh pasukan Ukraina, kini banyak yang telah menjadi sasaran dengan bantuan intelijen AS. Selain itu, AS telah memberikan rincian tentang markas bergerak militer Rusia yang sering berpindah lokasi. Dilaporkan bahwa pasukan Ukraina menggunakan informasi itu bersama-sama dengan mereka sendiri. Diketahui mereka melakukan serangan terhadap perwira senior Rusia. Tapi gerbi mengatakan Ukraina membuat keputusan sendiri apakah akan menargetkan pemimpin Rusia atau tidak. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!